Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore di sore ini saya mau panen sayuran hari ini saya mau bikin mie ayam jadi saya akan panen bawang yang enggak jadi yang seperti ini ini enggak jadi jadi saya akan panen nah cari yang enggak jadi ini lagi tuh sudah layu sebelum waktunya cocok banget untuk mie ayam teman-teman itu di sana lagi dan saya akan panen sayuran ini serupa mie ayam kalau banyak bawang daunnya itu lebih enak nah nanti akan dipilih yang bagus karena pak coynya masih kecil jadi saya memilih sayurannya saya akan panen sawi ini sawi yang dari Belanda ya mungkin sama aja ya teman-teman sejenis sawi juga jadi akan saya panen sawi ini kapan-kapan saya akan tumis juga seperti apa rasanya kalau ditumis oke saya ngambil sebutuhnya ini aja ya karena makannya saya hanya berdua dengan anak karena sore banyak yang layu saya mau panen cabai juga ini saya mau panen bawang tak tambahin bawang kering ya saya tambahin bawang kering satu saya akan panen cabai kesana saya akan panen secukupnya aja untuk cabai hijau pilih yang mana ya cabainya tinggal sedikit terongnya banyak belum sempat dipanen ya secukupnya aja untuk lalap aja oke dilihat ya nanti saya masih besok pagi apa ya saya panen cabai tuh ada yang merah akan panen tomat ceri banyak yang saya akan panen oke teman-teman ini bahannya saya akan tambah sayurannya dengan kol ungu ataupun gubis ungu ya teman-teman minyak saya pakai mie keriting ini ada ayam disini pumbunya saya kasih ada ketumbar bawang putih bawang merah terus kunyi jahe dan ladaku ikut selera jangan lupa kaldu ayam dan juga garam oh iya teman-teman ada kecap manis ada kecap manis dan disini saya akan tambahkan ceker ayam yang sudah dikasih marinasi dengan kecap ini sudah dibuat seperti ini ya teman-teman disini saya ada pumbunya ya pumbu jadinya jangan lupa ada serai memakai serai ya teman-teman dan minyaknya saya pakai minyak wijen saya mau pakai minyak wijen dan sayurannya yang baru dipanen belum saya bersihin oke teman-teman saya bersihin dulu baru kita akan masak sebentar aja ini teman-teman selamat menikmati 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 tunggu sampai wangi ya oke ini sudah ditambahin air ditutup sebentar aja nanti tungguin ayamnya mateng selesai kita lihat untuk yang terakhir ini sudah mateng dikasih minyak wijen terakhir dikasih minyak wijen jadi minyak wijennya saya taruh di ayamnya oke teman-teman ini sudah mateng saya akan meraciknya ya nah seperti ini jadinya teman-teman mari makan ini ayam sayuran yang dari Belanda sudah dimanfaatkan ya dengan saya seperti ini ini bentukannya baiklah teman-teman baiklah teman-teman sekian dulu video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe assalamualaikum jangan lupa ditonton dengan habis biar menambah view saya ya teman-teman bantu ya terima kasih selamat menikmati